Habib Soleh Tanggul Habib Soleh Al-Hamid Ini mungkin banyak yang tidak tahu Habib Soleh ini sering datang ke Jagalan Cairo Masya Allah Tidak pernah dengar ini ya? Tidak Di sana itu ada sahabatnya Habib Soleh Tanggul Namanya Ami Said Bamu Salam Dan Ami Said Bamu Salam ini sahabatnya Habib Soleh Tanggul Semenjak dari Hadhramau Ketika Bung Karno datang ke Malang Yang nyambut itu Baalwi dan Masya Ayah Mereka sibuk di Kepanduan Kepandu itu Pramuka ya Ada Miyajis Mahri Ada Sapa Bahanan Ada Pak Akil Itu nyambut Bung Karno Dan ada fotonya Jadi dulu itu membaur asyik Kita berharap dari pertemuan ini Nanti akan ada niat kita Akan ada ukuah yang terus terjalin Karena itu yang paling diharap oleh Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah hampir setahun saya berharap bisa mendatangkan beliau Sudah sering kita kontak Tapi jadwal beliau super sibuk 25 jam tidak cukup Untuk dijadikan sebagai Waktu rutinan beliau Alhamdulillah pada saat ini Hadir bersama kita di Lifehack Studio Senior saya di Darutawahid Malang Pondok Darutawahid Malang Dan salah satu da'i yang tidak asing lagi Bagi kita Baik jamaah online atau jamaah offline Guru kita Ustaz Abdullah Solehatul Umia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya jadwal khairus Setelah melalui rintangan dan hambatan Akhirnya bisa hadir juga Anak ucapkan jadwal khair Dan seperti yang saya sampaikan tadi Pemirsa yang dirahmati Allah Bahwa beliau ini kakak kelas saya Walaupun terpaut agak jauh Antum angkatan tahun berapa Waktu di Darutawahid Darutawahid itu insya Allah Kita lulus tahun Kalau masuk tahun 90an Masuknya loh ya Kalau keluarnya 94 insya Allah Keluar O berarti 2 tahun sebelum anak masuk Itu zaman masih banyak pendekar-pendekar Zaman itu ya Zamannya anak khair khair Kalau bilang khair itu berarti nakal Satu kenangan guru kita semoga diangkat Setelah 94 Antum berangkat ke Mekah Dapat beasiswa ke Jakarta dulu Lipia dulu Jadi Ustaz Abdullah waktu itu Ngirim tiga orang Masya Allah Saya Sama Alwi bin Yahya Sama ada lagi Fakhrul Waton Dan Alhamdulillah yang diterima saya Di Lipia Beliau di Lipia Tiga tahun Berbeasiswa ke Arab Saudi Oh jadi setelah Jadi berapa 97-98 baru ke Mekah Ke Arab Saudi ya 97 Seperti itu Di Mulquro Atau di Ngaji Mulazamah Ke Fadilatul Sheikh Muhammad bin Salih Utaimin Masya Allah Ngaji langsung ini Ngaji langsung Masya Allah Apa namanya Talaki begitu ya Talaki Jadi ngaji bukan umum besar-besaran Tapi sering berdua langsung sama beliau Tiap hari Tiap hari Subhanallah Rahimahullah Rahmatullah Rahimahullah Moga di Angkat derajatnya Di Barzah Dan dijadikan Barzahnya Rulut Miryadil Amin 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 Ustaz Alhamdulillah Jazakallah khair Anak ini sangat Senang dengan Da'wah Antum Juga olahraga-olahraga Antum Antum ini swimmer ya Perenang Alhamdulillah Dan juga Apalagi Sering-sering Olahraga jalan Gitu mungkin Antum ya Alhamdulillah Ya terutama renang Mulai dulu Memang Memang senang Dulu ikut klub gitu Ikut klub Di Orca Malang Dan sempat ikut kejuaraan Kejurudah Renang Jatim Tahun 87 Masya Allah Dan Alhamdulillah kalah Karena Karena Allah punya rencana lain Betul Betul Kalau Antum menang mungkin Antum tidak disini Sekarang Kalau renang Lagi renang Kita saingannya Richard Sambera Angkatannya Satu angkatan Satu angkatan itu ya Kenapa? Satu angkatan sama 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 Betul Anak 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 Nyangka Kalau Antum Mau nyebut seperti ini Dulu Anak 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 Sekarang masuk kontak Dan Masya Allah Alhamdulillah Kadang hadir kajian kita juga Mas Yayan itu Sampai sekarang pelatih Nasional untuk putri usia berapa Jadi dia sendiri mantan pemain timnas Jadi paling tidak saya jadi pelapisnya dulu Saya kalau mikir dulu Bahwa Paling tidak dulu Kalau tidak ditaktir sama Allah Saya tidak terlalu buruk Karena yang saya lapisi Jadi saya pelapis Abadi Mas Yayan ini tadi Kalau kita kejuaraan ke Surabaya Setiap dua minggu sekali Saya melapisi calon pemain All Star Indonesia Dan calon pemain timnas Indonesia Jadi Saya pikir saya tidak terlalu buruk Cuman Tahu-tahu Beberapa kali saya juga Ngobrol dengan pelatih Mungkin saya bisa dinaik Karena begini Dan kayaknya Tidak takdir juga Subhanallah Akhirnya berhenti Walaupun sampai sekarang Masih olahraga Hanya untuk fun saja Tapi setelah itu Saya bersyukur kepada Allah Ternyata Kalau saya dikembalikan Setelah saya setahu begini Saya dikembalikan masa lalu Saya juga tidak akan mau Jadi pemain profesional Walaupun itu keinginan saya Saya dulu hampir Mau suntik hormon Supaya tambah tinggi Karena kan Saya sekarang kurang lebih 179 Kalau lagi enak Kalau lagi Apa namanya Galau 175 Mengkeret Itu dulu saya Ingin suntik hormon Karena di tim saya Saya termasuk pendek Nah Antun tadi bilang begitu Bahwa dulu Antun Ikut ke Jorda Dan kalah Alhamdulillah Akhirnya mondok Iya Ustaz Ada Hal-hal yang menarik Ustaz ya Karena Alhamdulillah Antara Ana dan Antun Seperti ayah saya Ayah saya ini Almarhum Sangat cinta Saya sama Ustaz Abdullah Abdun Dan pernikahan Kakak saya Beberapa kali itu Yang cerama juga Ustaz Abdullah Abdun Teman-teman ayah saya Yang sangat dekat sekali itu Ada dua Dulu yang Hampir setiap Jumat Itu minimal Seminggu sekali Namanya Habib Umar Al-Aid Habib Abu Bakar Al-Aidrus Dan Ami Umar Bin Jubair Dan itu Masih banyak Contoh lain Kedekatan Ayah saya Dengan Para Masyaikh Mungkin Pemirsa disini Perlu kita Edukasi Kadang-kadang Ada kita dengar Kata-kata Masyaikh Kadang-kadang Kita mendengar Habib atau Ba'alui Bahwa Kata-kata Masyaikh Itu adalah Kata-kata Yang disematkan Oleh kakek-kakek Kami Para Habib Kepada Keturunan Arab Yang tidak memiliki Jalur nasab Ke Nabi Muhammad S.A.W Akan tetapi Saking Respeknya Saking hormatnya Kakek-kakek kami Para Habib Para Ba'alui Mereka menyebut Para keturunan Arab Yang bukan Berjalur nasab Ke Nabi Muhammad Dengan panggilan Masyaikh Yang maksudnya Para guru Bukan Sheikh Tapi Masyaikh Para guru Karena memang Kita tahu sendiri bahwa Kakek kami Al-Faqihil Mugod Dan Muhammad Bin Ali Ba'alawi Berguru ke Sheikh Said Al-Alamudi Kan begitu Dan masih banyak lagi ceritanya Ini mungkin Satu pelajaran Buat kita Saya pribadi khususnya Juga Bukan hanya di Indonesia Tapi di dunia Antara kita Ba'alwi Dengan para Masyaikh Ini Kira-kira Apa yang bisa Kita dapat pelajaran Mungkin dari pengalaman Antum Bagaimana di Malang Yang kita berharap Dari pertemuan ini Nanti akan ada Niat kita Akan ada Yang terus terjalin Karena itu yang paling Diharap oleh Rasul Kira-kira Gimana Baik Terima kasih Ini penting Masalah ini Apalagi Sekarang ini juga Insya Allah Timingnya itu Tepat sekali Walaupun Janjiannya sudah Hampir setahun Waktunya tepat Insya Allah Tidak ada hubungannya Dengan apa-apa ini Ini murni Edukasi ya Terutama untuk Anak-anak muda Gen Z Gen Z Gen Z ya Atau Gen Z Kemudian juga Untuk anak-anak Millenial Yang mungkin Belum paham Masalah ini Alhamdulillah Kita ini kan produk Tahun 70 72 gitu kan ya Betul Di Malang ini Masya Allah Antara Ba'alwi Dengan Masya Itu Kebersamaannya Dan kedekatannya Luar biasa Alhamdulillah Di antaranya Atau kalau Gampangnya Ba'alwi itu Punya jalur Nasab Ke keluarga Nabi Kalau Masya Di samping Guru tadi Gampangnya Keturunan sahabat Keturunan sahabat Nabi Dan seperti itulah Kehidupan mereka Seperti itu Termasuk Keluarga Al-Fakir sendiri Keluarga besar Al-Hadromi Itu di kampung Jagalan Itu Dengan keluarga Besar Muladawila Malang Wakrab Malang Wakrab Wakrab luar biasa Kakak-kakak saya Perempuan itu Dengan Muladawila Perempuan Seperti Tidak ada batas Sudara Termasuk juga Dengan anak-anaknya Ami Husin Al-Hamid Ya Kayak Jagalan situ Depan rumah itu Itu Wakrab 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 Masjid Al-Hudda Sama di ledok Ledok Bawa Sampai sekarang Masih ada kajian Ledok Jadi Abi Dulu Dari Ustadz Abdulkaw Dari Bilfaki Adapun Anaknya Ustadz Abdillah Bilfaki Itu Temannya Abi Masya Allah Ustadz Abdulkaw Dari Bilfaki Itu Temannya Jadi Membau Rasik Itu Membau Rasik Kemudian Juga Jamaah 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 Dulu Baik Baalwi Atau Masya Itu Sering Kumpul Di Toko Kitab Bayak Kub Sampai Sekarang Bayak Kub Majelah Di Ustadz Abdulkaw Dari Bilfaki Kumpul Di Masjid Jadi Asyik Tidak ada Masalah Tidak ada 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 Kemudian Juga Habib Habib Soleh Ini Sering Datang Ke Jagalan Cairo Masya Allah Baru denger ini Disana itu ada Sahabatnya Habib Soleh Tanggul Namanya Ami Sa'id Bamu Salam Itu tinggal Di sebelahnya Masjid Andur Jagalan Kairu Sebelahnya Itu ada Rumah-rumah Wakaf Ami Sa'id Bamu Salam Tinggal disana Dan Ami Sa'id Bamu Salam Ini sahabatnya Habib Soleh Tanggul Semenjak dari Hadromo Habib Soleh Tanggul Datang ke rumahnya Sa'id Bamu Salam Ya ini Biasa Antara Alwi Dengan Masya Seperti Seperti satu Membaur Masya Allah Seperti itu Kemudian juga Abi dulu pernah Waktu Umi sakit Lama sakit Tak sembuh-sembuh Akhirnya Abi datang Ke Tanggul Habib Soleh Tanggul Masih hidup Beliau ya Beliau meninggal Masih hidup Abi minta Didoakan Subhanallah Didoakan Habib Soleh Tanggul Umi sembuh Disembuhkan oleh Allah Berkat doanya Usaha Doanya Tanggul Doanya mustajab Jadi kita Begitu dekat Asyik gitu ya Tidak ada Jarak Tidak ada Batas Kemudian juga Ustadz Ahmad Ali Drus Ayahnya Ustadz Soleh Ustadz Ahmad Ali Drus Sahabatnya Abis Sangat dekat Setiap hari Setiap hari Rumah makan Kairu Sarapan Di sana Tiap hari Kan beliau Dimas di Taroki Taroki Sekitar jam-jam 9-10 Ke Kairu Makan di Kairu Tiap hari Alhamdulillah Dan sama Abi Tidak boleh Bayar Itu Kairu Kan punya Abahantum ya Punya Abi Wajib Jadi memang Masya Allah Zenwa Ajib Masya Allah Luar biasa Terus Ustadz Jadi mampir Breakfast in the morning Di tempat hari Dan beliau itu Ustadz Ahmad Ali Terus Masya Allah Orangnya Tawadu Luar biasa Hatta makannya Pendikit Mungkin separuh porsi Terus minum Tay di cangkir Waduh orangnya Masya Allah Dan Kita ini termasuk Min Hasana Til Edrus Ustadz Tawla Pernah bilang Gak saya Ya Abdullah Anda Min Hasana Til Edrus Ajib Itu anak Buat tulisan Karena share Posting di Medsos Karena guru-guru kita Ustadz Ahmad Guru kita Ustadz Alwi Guru kita Ustadz Hasan Guru kita Tiga ini Ustadz Hasan Alidrus Itu satu saudara semua Saudara Bahkan bukan hanya Ngaji di Taroki Tapi juga di rumahnya Termasuk Ustadz Alwi Kita dulu ngaji di rumahnya Di Tanjung Di Tanjung Tiap hari Jumat Menjelang Maghrib Soheh Bukhari Itu muridnya sedikit Termasuk Ustadz Ato Ato'illah Termasuk Ustadz Afan Imamnya Masjid Jameh itu Itu sahib kita dulu Muridnya tidak banyak Artinya Asik loh Seperti itu Jadi tidak ada Tidak ada batasan Ana sama antum Beda Tidak ada seperti itu Tidak ada gap Dan ini Satu lagi yang penting Dan ini mungkin Banyak yang Belum tahu ya Masalah Panggilan Habib Sebenarnya dulu itu Tidak ada Panggilan Habib Dulu ya Dulu tidak ada Dulu itu Dipanggil Ya sama dengan Yang lainnya Kalau guru Dipanggil Ustadz Kalau lebih tua Dipanggil Ami Atau Bang Kalau Seusia Dipanggil Namanya Atau Lebih muda Dipanggil namanya Jadi dulu Tidak ada Apa namanya Tidak ada Panggilan tertentu Sehingga Sangat terasa Itu kedekatan Tidak ada gap Tidak ada Pembatas Tidak ada Ami Ahmad Al-Katiri Hutbanika Semua orang Manggilnya Ustadz Anish Sahab Seperti itu Kemudian juga Seperti yang Antum bilang Tadi Membaur Baalwi Ngaji Di Masya Masya Ngaji Di Baalwi Asyik Tidak ada Game Tidak ada Lancar Sekali Kemudian Juga Ustadz Ustadz Hassan Baharun Guru Kita Sempat Mondok Di sana Dan ada Kenangan Kenangan Indah Di Dalwa Masih Kecil dulu Mondoknya Muridnya Masih 300 Masih Ala TV Dan kita Dulu Manggilnya Ustadz Hassan Baharun Dulu Seperti itu Dan seterusnya Kemudian juga Bukan hanya Membaur Dengan Baalwi Dengan Masya Tapi juga Dengan Masyarakat Ribumi Masyarakat Asli Ketika Bung Karno Datang ke Malang Yang nyambut Itu Baalwi Dan Masya Iya Mereka Sibuk Di Kepanduan Kepandu Itu Pramuka Ada Miyajis Mahri Ada Sapa Bahanan Ada Pak Akil Itu Nyambut Bung Karno Dan ada fotonya Jadi dulu itu Membaur Asyik Terus ketika Al-Fakir Al-Fakir Nikah Itu yang doa Ustaz Ahmad Ali Terus Antul Zuhat Alhamdulillah Jadi begitu Ajib Ini cerita-cerita Lama yang perlu Di Diangkat lagi Supaya Yang antul Bilang Genset Genset ini Lebih tahu Juga bahwa Kuhuahnya Luar biasa Ada Kisah-kisah lain Ada Ya Kisah-kisah Seperti itu Terus juga Masih ada Sampai sekarang Itu pertemuan Setiap tahun Di Idul Fitri Ya Pemuda Islam Sampai sekarang Masih ada Itu perlu Dilestarikan itu Hatta kita orang Dulu masih SD Masih SMP Ya mainnya Dengan teman-teman ini Dengan Mustafa Muladawila Dengan Alwi Bin Ali Muladawila Dengan Husin Anaknya Mikatir Hadad Ya Biasa Membaur Biasa Kita masuk rumahnya Mereka Blue dust Blue dust Kayak saudara Betul Seperti itu Dan Ada acara juga Yang sampai sekarang Entah Tiap tahun Anak sama Antum Hadir bersama beberapa Asatid Ada Satri Fikijab Fartoli Itu Setiap Buka puasa Ini ada acara-acara Yang selalu Menghadirkan Beberapa Asatid Dari Ba'alwi Dan Masya'if Ini Kita berharap Bukan cuma di Malang Tapi Sepertinya Di Malang Yang paling Yang paling Jalan Gitu ya Apa mungkin Ada kota-kota lain Yang juga bagus Ya sepertinya Malang bisa menjadi Aikor Contoh ya Jadi contoh Buat yang lainnya Masya'Allah Masya'Allah Sekarang kita ingin Mengembalikan seperti itu Bagaimana caranya Betul Supaya Tidak ada Tidak ada gap Tidak ada Jarak Tidak ada Bantas Asik Itulah Karena Memang Kalau Melihat Ke Sejarah Kan Mungkin Teman-teman Yang sekarang Walaupun masih Baik Walaupun masih Baik Cuma kan ada Mungkin Namanya Dunia ini Tidak ada yang Sempurna Ada beberapa Hal yang Akhirnya Menjadikan Dari Salah satu Pihak Ada oknum Dari kami Atau dari Tempat Dari masyarakat Yang mungkin Ada kata-kata Yang menjadikan Kurang Baiknya Ini memang Sebaiknya Tidak Dijadikan Sebagai acuan Bagaimana Kedekatan kita Dulu Karena Seperti yang saya buka Tadi sama antum Hatta ayah saya Mondokkan saya Itu di Ustaz Abdullah Abdun Dan Ustaz Abdullah Abdun Sama saya Sayangnya Luar biasa Ada kisah Dimana Ketika saya Waktu itu Tidak menghafalkan Usikumu Antum entah Usikumu ya Usikumu ya Masyarakat Itu ada hafalan Ada 52 baid Itu semua Satu kelas Tidak hafal Karena kita Memang asal-asal Nghafal ya Waktu gurunya Tidak datang Saya ingat Usikumu Tau-tau masuk kelas Setiap saat Setiap anak itu Disuruh maju Untuk menghafal Ternyata tidak bisa Akhirnya semua Dicubit Tidak cubit Usikumu Lumayan Anak waktu itu Maju Anak rasa Ini anak bakal Kena sudah Anak pikir Anak menjaga Supaya tidak bisa Kena dari beliau Tapi begitu saya Begitu anak Itu tidak dicubit Cuma dipegangin aja Karena semua kan dicubit Perutnya sini Berarti aneh Pelekasi 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 Dipegang begini saja Kemudian didorong Ya Allah Ustaz Anak masuk kamar Itu nangis Sejade-jadinya Saking malunya Minggu depan Beliau bilang Minggu depan Harus hafal Sepuluh baik Total baiknya Ada lima puluh dua Begitu minggu depan Anak maju Ke Ustaz Siapa yang mau Maju duluan Saya bilang Saya Ustaz Oh Muhammad Mau setor berapa Sair Sepuluh Tidak Ustaz Lima puluh dua Semua Semua Ustaz Setor mulai awal Sampai akhir Itu Itu Yang namanya Murobi Ustaz Ustaz Abduh 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 ini bukan hanya guru Tapi Murobi Dia tahu Mana yang harus dijobit Mana yang harus dibuat malu Nah Kedekatan guru yang seperti ini Kan Ketika Ayah saya mondokkan saya Di seorang Masya Itu kan berarti Ayah saya sudah Pasrah Ini mau dicetak Model apa ya Saya pasrah sama Antum Kan begitu Ketika ayah Antum Mengirim Antum ke Ustaz Hasan Baharun Itu kan ayah Antum Sudah pasrah Ini terserah Antum mau diapakan Ini Ini rasa ini yang kita berharap Sama Allah Dijaga terus Karena ini sangat Sebagaimana Antum tadi bilang bahwa Seperti antara Nabi dan sahabat Maka sekarang ini Seperti Ba'alwi Dan para masyarakat ini Sumpahnya Bisa ada Kedekatan yang luar biasa Bip Ana juga punya pengalaman Seperti Antum persis Kalau Antum dengan Ustaz Abdullah Abdun Kalau Ana dengan Ustaz Hasan Baharun Di Irajir Dulu kita mondok di sana Tidak lama Tiga bulan Karena Ana sakit Di sana panas Dan kita ini Kalau panas sering Jaman malam Masih dingin-dinginnya malam Kalau panas sering pusing Sehingga mau Tidak mau Harus Pindah pondok Ketika pamitan ke Ustaz Hasan Tidak boleh sama beliau Diajak ke rumahnya Dirangkul Dirangkul Kemudian beliau nulis Ada kertas Sampai sekarang Tak simpen kertas Masih ada kertas Diajari Nahu Nahu Ini fi'il Fa'il Dituliskan Sampai berapa kertas Antum berdua sama beliau Berdua saja Dirangkul Dengan penuh cinta Dan kasih sayang Jadi istilahnya itu Kamu jangan pulang Kamu tak eman-eman disini Kamu tak perhatikan disini Tapi karena memang Waktu itu sakit Tidak bisa Tidak mungkin Artinya mungkin beliau juga Mungkin punya firasat apa Wallahu'alam Artinya Artinya Mungkin Murid-murid beliau Yang ba'alwi pun Tidak dapat seperti itu Dan Kertas sampai sekarang Anak simpen itu Anak simpen Anak eman-eman Itu kenangan yang luar biasa Darussat Hasan Akhirnya pindah ke Darutawahid Ustaz Abdullah Abdun Mami 4 tahun Masya Allah Alhamdulillah Dapat barokan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.